Nah, di sini saya mengambilnya itu dari buku PPI Utrecht karena saya belajar di Utrecht. Di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah administrasi. Nah, administrasi di sini termasuk adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini biasanya direkomendasikan oleh universitas masing-masing. Misalkan untuk di Utrecht itu direkomendasikannya adalah asuransi AON. Ada apa? Ya. Mungkin direkomendasikannya adalah asuransi AON. Silahkan, ya. Kita dilanjutkan. Oh, ya. Baik. Oke. Kemudian, kalau misalkan di Laidan, mungkin asuransi yang direkomendasikan adalah yang lain. Kemudian, ada student visa. Nah, student visa ini juga untuk pendaftarannya lewat universitas. Jadi, tidak lewat kedubes. Nanti diurus oleh universitas terlebih dahulu, baru dokumennya dikirim ke kedubes oleh universitas. Dan kita baru diberitahu nanti saatnya kapan harus ke kedubes di Jakarta atau misalkan Surabaya. Nah, di sini yang biasanya perlu dilampirkan adalah copy passport. Kemudian, di sini, antecedent sertifikat NTP declaration ini itu, jadi Indonesia itu dianggap hampir semua wilayah, kecuali Bali, itu berisiko untuk tuberkulosis. Jadi, setiap kali dari Indonesia dan juga negara-negara lain di daerah tropis yang berisiko untuk tuberkulosis, itu kita harus menandatangani bahwa kita bersedia ketika sampai di Belanda, kita dites untuk ronsen paru-paru apakah bersih atau tidak dari tuberkulosis. Ini pengecekannya nanti akan terus-terusan dicek selama enam bulan sekali, akan selalu mendapat undangan untuk datang ke kantor wali kota atau kantor wali kota di sana. Kemudian, ada financial proof. Financial proof ini adalah bukti bahwa secara keuangan itu cukup, kalau misalkan mendapatkan biaya siswa itu biasanya nanti bisa minta letter of guarantee, itu artinya dijamin oleh pihak biaya siswa untuk keuangan di sana nanti aman. Kalau misalkan nanti biaya sendiri atau partial scholarship, nah itu harus melampirkan bukti seperti rekening koran bahwa untuk misalkan dua tahun di sana untuk belajar itu satu bulannya, kalau tidak salah dulu itu minimal 900 euro untuk biaya satu bulan. Berarti tinggal dikali 24 bulan dan nanti totalnya berapa itu harus ada di rekening, jadi aman di sana tidak akan terlantar. Kemudian, health insurance-nya tadi harus polisnya sudah ada, kemudian membayar visa seperti itu. Nah, kemudian ini ada legalisir akta lahir. Legalisir akta lahir ini sebenarnya opsional, tetapi mungkin sangat disarankan kalau misalkan tidak tahu di sana nanti dibutuhkan atau tidak. Nah, ini legalisir akta lahir ini sangat dibutuhkan nanti untuk pendaftaran diri ke kantor wali kota tempat tinggal. Misalkan saya waktu itu tinggalnya di Utrecht, saya harus nanti mendaftarkan diri di sana, nah itu kalau di Utrecht sendiri sebenarnya tidak membutuhkan. Tetapi kalau misalkan saya tinggalnya di kayak kabupaten di seberang Utrecht, Zaulen misalkan, nah itu malah membutuhkan dari legalisir akta kelahiran ini. Jadi, lebih baik disiapkan. Nah, ini caranya datang ke Bistub Capil untuk mendapatkan kutipan kedua apabila dokumennya lebih dari 5 tahun. Kemudian, bisa dilegalisir dulu ke Kemenkumhan, Kemenlu, dan yang terakhir ke Kedubes Belanda. Nah, di sini yang kedua itu adalah persiapan logistik. Nah, ini pertama yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen. Nah, jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti misalkan transkrip dari S1, kemudian kartu keluarga. Kalau misalkan membawa keluarga, nah itu disiapkan semua letter of guarantee, letter of acceptance, itu bisa disiapkan semua. Dan kalau bisa dibuat softcopy-nya. Jadi, nanti untuk berjaga-jaga apabila ya semoga saja tidak hilang di jalan, itu masih ada softcopy untuk buktinya. Kemudian, di sini membawa debit atau credit card. Baiknya itu bawa mastercard. Visa masih bisa dibawa, tapi agak susah mencari ATM-nya. Karena di Belanda itu ATM-nya hampir semuanya menggunakan maestro yang merupakan anak dari mastercard. Jadi, sebaiknya pakai mastercard. Kalau Visa itu rata-rata adanya ATM-nya hanya di tempat-tempat pusat kota. Jadi, misalkan di stasiun kota besar atau biasanya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tidak bawa uang cash. Karena biasanya bawa uang cash terlalu banyak. Itu kan takut terlalu risiko bisa hilang atau bagaimana. Kemudian, bawa juga alat-alat elektronik yang dibutuhkan. Kemudian, secukupnya saja kertas atau buku, pensil, dan pena. Kemudian, pakaian. Nah, pakaian ini mungkin butuh batik. Karena biasanya kalau kita ada acara KBRI atau PPI, itu memakai batik. Kemudian, kalau misalkan mau bawa baju dingin, sebaiknya beli di sana saja. Kalau misalkan kecuali, datang pada bulan Februari. Karena pada bulan Februari adalah musim dingin di sana, jadi sebaiknya tetap membawa paling tidak mungkin dua atau tiga stel pakaian musim dingin. Nah, kemudian di sini personal care itu misalkan cikat gigi, odol, dan sebagainya yang sedikit-sedikit saja. Karena nanti di sana bisa langsung dibeli. Kemudian, personal medicine. Ini obat-obatan yang harus dibawa. Dan apalagi jika memiliki penyakit bawaan. Dan kemudian di sini ada perintilan. Perintilan ini bisa rice cooker kalau misalkan butuh. Karena di sana sebenarnya ada rice cooker, tapi mereknya pun saya juga kurang tahu bagus atau tidak. Biasanya mahasiswa Indonesia mungkin bawanya yang kecil banget. Yang bisa masuk ke bagasi. Kemudian, bawa materai dan cash secukupnya. Nah, materai ini kenapa penting? Kadang kita suka kelupaan. Misalkan harus mengurus sesuatu di Indonesia dan akhirnya tidak bisa meminta bantuan saudara atau misalkan keluarga. Itu kan harus menggunakan surat kuasa. Nah, jadi butuh materai di situ agar surat kuasanya bisa di-scan dan digunakan untuk keperluan kuasa di Indonesia. Oke, secukupnya misalkan 50 atau 100 euro itu bisa bertahan untuk mungkin 3 sampai 1 minggu tergantung pemakaiannya bagaimana. Nanti bisa langsung ambil lagi uangnya lewat debit atau credit card ketika menemukan ATM di sana. Kemudian, dapatkan kamar sewa. Nah, kamar sewa ini sangat berbeda-beda sekali dari setiap universitas. Mungkin nanti di Leiden atau di Eindhoven bisa ditanyakan ke Mas Iwan dan Mas Risman. Kalau misalkan di Utrecht itu nanti bisa teman-teman langsung menghubungi PPI Utrecht. Karena PPI Utrecht biasanya sudah mendaftar ruangan dari mahasiswa-mahasiswa PhD yang biasanya menyewa satu rumah. Jadi, biasanya kamarnya masih kosong, satu atau dua itu disewakan juga untuk mahasiswa yang lain. Atau misalkan rumah dari warga Indonesia yang tinggal di Utrecht. Nah, itu biasanya mereka juga menyewakan kamarnya. Nah, itu bisa diakses semua lewat PPI Utrecht. Kemudian, kalau misalkan tidak ada setahu saya, itu bisa ke makelar juga. Jadi, makelar itu ada rekomendasi dari website universitas biasanya. Itu nanti bisa mencari kamar seperti apa, yang dibutuhkan, dan budgetnya berapa. Nanti kontak lewat sana dan kemudian membayar makelarnya bagaimana. Mungkin nanti, kalau tidak salah, Mas Risman menggunakan jasa ini bisa ditanyakan lebih lanjut. Dan lain-lain. Lain-lain di sini adalah pastikan bahwa SIM kemudian, KTP, bukan SIM, SIM-nya di Indonesia itu masih valid sampai nanti pulang dari Belanda. Kemudian, pastikan juga kalau misalkan mau jalan-jalan ke negara Eropa Daratan atau misalkan jalan-jalan ke luar negeri dari Belanda itu untuk mendaftarkan SIM internasional karena bisa dipakai di sana. Tapi setahu saya itu bisa dipakai di luar Belanda, tetapi di Belandanya sendiri tidak bisa. Ini mohon koreksi juga nanti dari kedua teman-teman saya. Kemudian, kalau misalkan nomor Indonesia ingin diaktif, tetap aktif, jangan lupa diisi pulsanya. Dan sebaiknya potong rambut dulu untuk yang laki-laki ya, mungkin sebelum ke Belanda. Karena potong rambut di Belanda itu mahal, kecuali mau potong rambut sendiri. Mungkin sekitar 10 sampai 20 euro. Kemudian, nah ini sebelum berangkat, coba hubungi dulu PPI Kota Studi. Mereka mungkin bisa melakukan ada penjemputan di bandara. Jadi nanti kalian bisa memastikan jadwal keberangkatan kalian sesuai dengan jadwal penjemputan dari teman-teman PPI di sana. Jadi aman, tidak terlantar di bandara dan harus bingung mencari cara untuk ke kotanya sendiri bagaimana. Kemudian hari pertama, di sini bisa memberi SIM card dari Belanda. Ada beberapa SIM card provider di sana. Kemudian ini bisa, bahkan bisa dibeli juga di bandara. Kemudian membeli OV chip card. Jadi OV chip card itu seperti yang terlihat di sini, ini kartu yang digunakan untuk transportasi di bandara. Jadi di tab. Fungsinya sama seperti e-money kalau untuk di trust Jakarta. Atau misalkan trust Yogyakarta. Kemudian kalau yang biru, ini bedanya biru sama kuning. Yang biru ini dia itu anonimus. Jadi bisa digunakan siapa saja. Kalau yang kuning ini personal. Jadi nanti ditarik debit dari rekening sendiri itu bisa. Dan ada foto, nama, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa beli makanan hangat dan istirahat dulu untuk hari pertama. Nah nanti baru dalam seminggu pertama itu banyak yang harus dilakukan. Yang pertama registrasi di wali kota. Nah ini biasanya harus janjian dulu. Kalau di sana itu biasanya setiap kali kita mau bertemu dengan seseorang pastikan untuk membuat janji terlebih dahulu. Karena di Belanda itu sangat tertib dan bahkan dengan orang lain teman satu kuliah pun kita tetap harus membuat janji dulu. Karena kadang mereka sudah membuat jadwal untuk kegiatan sehari-hari itu sudah sampai minggu depan. Seperti itu. Kemudian dapatkan juga residence permit. Residence permit ini seperti KTP di Belanda. Bukti bahwa boleh izin tinggal di sana. Kemudian melakukan tes TB yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian di sana setelah sebelumnya kan sudah mendaftarkan asuransi kesehatan ya. Nah di sana nanti harus mencari klinik atau klinik terdekat dari rumah atau klinik kampus untuk mendaftarkan diri register di dokternya di sana. Nah ini sama seperti model BPJS. Kan kita BPJS ketika mendaftar juga harus menuliskan kita paskes kelas satunya itu mau di mana. Mau di puskesmas mana atau di dokter mana. Nah yang terakhir adalah hunting sepeda bekas. Karena di Belanda itu